Prioritas, ini prioritas yang pertama, ini prioritas yang kedua, ini prioritas yang ketiga, oh ini gak penting ngapain, ini gak usah, ini gak usah, ini aja. Oke, sekarang kita udah bareng Local Heroes kita kali ini dengan Mas Agus Kunchoro, gimana kabar Mas? Alhamdulillah, sehat Mas ya. Kira-kira sekarang lagi sibuk, ngapain aja nih Mas? Alhamdulillah, sekarang kesibukannya ya syuting untuk sinetron dunia terbalik buat di ACTI. Ada lagi? Waktunya udah. Bisnis-bisnis, oh gitu. Waktunya udah abis untuk itu, jadi emang dari pagi sampai malam, jadi malah kebanyakan kehidupan saya sebagian besar dihabiskan malah di lokasi. Di lokasi syutingnya Mas? Mas, Mas Agus kan ini saya rasa udah terbilang cukup senior ya di dunia pertelevisian lah, terutama di Indonesia. Bisa ceritain sedikit gak sih Mas? Perjalanan karirnya itu awalnya kapan sampai bisa seperti sekarang ini? Kayak gimana? Awal sekali itu dulu, saya itu dulu kuliahnya kan di Institut Kesenian Jakarta ambil jurusannya Studio Patung. Nah, jadi ketika saya lagi kuliah itu, terus tiba-tiba ada yang menawarin saya untuk syuting. Saya pada saat itu, terus sekitar tahun-tahun 92-an ya. Saya baru lahir tuh. Tahun-tahun 92-an itu ya maksudnya gak kepikiran sama sekali bahwa ada, bahwa saya akan ikut syuting. Tiba-tiba orangnya itu, saya lagi di kampus, di luaran kampus maksudnya saya lagi makan waktu itu di pelataran kampus gitu. Tuh orang nawarin ke saya, adek, adek mau, adek pernah ikut coverboy gak? Saat itu ada jaman-jaman coverboy. Gak, 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 gak pernah. Adek pernah ikut syuting film gak? Gak, gak, gak pernah. Adek mau syuting film gak? Oh, gak mau, gak mau, gak mau, gak mau. Saya masuk ke dalam kampus, saya pikir nih, apa ini orang penipu, pasti mau ngaco aja nih. Oh, pikirannya udah kayaknya gak jelas aja nih orang ini. Iya, kan saat itu lagi gejar-gejarnya banyaknya homo-homo kayak gitu lah. Semakanya saya bawa aneh, pikiran saya langsung kayak gitu aja nih, orang ngeri nih, gak ah. Langsung negatif aja ya? Gak mau saya. Eh tapi itu orang serius, masuk ke dalam kampus, nemuin saya khusus untuk ikut. Tolong ikut dia ke ada, untuk ketemu sama orang gitu di kantor. Saya kan, wah gak mau. Gak, gak, gak. Kayaknya saya, dia maksa terus akhirnya saya ajak temen ya. Saya ajak temen saya, ngondrong-ngondrong temen kampus saya. Temen itu sangar-sangar semua kan, lima orang ngikut semua ke kantor itu. Bener. Anak Gikaji semua ngikut semua set, bener ketemu. Waktu itu Imam Tantowi. Mas Imam Tantowi set, udah. Itu sutradara apa-apa? Mas Tantowi itu sutradara, saat itu sutradara besar. Ampe sekarang juga, itu masih sekarang-sekarang menulis. Ketemu, ngobrol, segala macem, bla bla bla. Besok, tiba-tiba saya ditelepon lagi dari kantor itu, untuk segera menandatangani kontrak. Langsung tuh mas. Eh, ngobrol, kontrak kapan? Ya datang aja ke kantor. Udah, akhirnya saya datang ke kantor. Cek, cek, cek. Bener. Waktu itu tanda tahan kontrak untuk film Sour Sepuh 4. Wow. Sour Sepuh 4, terus saat itu juga langsung peran utama, segala macem, bla bla bla. Udah, dari situ. Ya udah, terus itu. Terus, abis itu saya masuk lagi sinetron mahkota Mayankara. Itu, sorry mas, pernah nanya nggak atas dasar apa tuh mas? Tiba-tiba kok dia nunjuk? Ngotot banget. Mukanya itu dibilang muka, muka, apa sih kan dibutuhkan saat itu jadi raja muda gitu. Oh, ini kayak cocok ya. Ini cocok nih, bisa nih, kayak gitu. Siap, siap. Dan emang saya lagi kecilnya suka ngayal, 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 jadi jagoan gitu. Ya udah, terus abis itu saya disuruh latihan naik kuda, Disuruh latihan bela diri, disuruh latihan pedang. Karena semua adegan-adegan itu saya naik kuda, belah inilah sambil manah lah, segala macem, segala macem. Jadi emang semuanya ada prosesnya dulu gitu. Ada latihan fighting dan segala macem. Berarti langsung terjun ke film dong itu ya? Iya, langsung ke film saat itu. Ya namanya juga anak kuliah kan. Dan begitu bangganya ketika saat itu bisa menghasilkan uang sendiri. Iya. Ada sebuah kebanggaan gitu. Kampus juga kampus seni ya? Kampus-kampus seni. Karena sebelum-sebelumnya itu emang saya sering kayak, apa sih namanya, dapet kayak job-job bikin cover kaset. Waktu itu saat itu masih cover kaset ya. Job-job cover kaset saya suka buat. Atau nggak saya bikin baliho-baliho kayak poster-poster di pinggir jalannya gede-gede terus digambarin. Dulu-dulu objek kanannya saya tuh kayak gitu gitu. Nanti sampe sekarang masih suka gambar? Udah. Udah stop. Udah waktunya udah gak ada. Udah gak ada lagi ya? Mas. Oke. Terus, motivasinya mas Agus Kuncoro nih kan menerima peran akum di DT tuh. Apa sih yang memotivasi, mau menerima peran ini gitu? Apa sih yang memotivasi saya menerima peran? Akum ini pertama memang skripnya ini luar biasa Sally. Maksudnya skripnya ini memang something, sesuatu buat saya. Dan tokoh yang saya perankan itu memang, tokoh yang memang jauh sekali dengan diri saya yang sekarang ini. Maksudnya diri saya sehari-hari itu memang sangat berbeda jauh. Dimana tokohnya itu kan bener-bener dunia terbalik. Dimana orang itu yang dikomunal-komunal itu yang diomongin masak resep-resep masakan. Bagaimana mereka mencuci, dikali. Semua pekerjaan perempuan tapi dikerjakan oleh laki-laki. Jadi simpelnya gini, laki-laki kan biasa disebutkan tulang punggung. Perempuan yang tulang rusuk, cuman di dunia terbalik itu kebalik. Laki-laki yang tulang rusuk, perempuan yang tulang punggung. Karena perempuan yang bekerja di luar negeri untuk mahasilkan uang, untuk suami dan anaknya di rumah. Bisa dibilang unik ya? Unik dan ini tidak membicarakan satu orang, tapi membicarakan sebuah komunal. Itu yang membuat saya, ini sangat menarik dan ini sangat tantangan yang sangat luar biasa buat saya. Untuk menerima tokoh akum di dalam sinetron dunia terbalik. Kalau misalkan, ada gak sih perbedaannya mas? Oh sinetron jaman dulu sama jaman sekarang? Apa yang dirasikan? Kalau saya sih, inget banget dulu Mas Agus tuh punya sama Bang Mandra kalau gak salah. Ya, Batak Betawi. Itu kan, itu saya terkesan banget tuh. Karena disitu memang benar-benar lucu dan realistis banget. Nah, ada gak kira-kira bedanya? Sebenernya gak perbedaannya sih, mungkin sistem kerjanya yang berbeda ya. Sistem kerjanya yang berbeda. Kalau dulu mungkin hanya satu episode itu dikerjakan untuk satu minggu. Oh. Dengan satu kamera. Oke. Gitu. Kalau sekarang, kebutuhannya stripping, satu episode dikerjakan oleh empat tim. Dimana dalam satu timnya itu ada dua kamera. Jadi satu episode itu satu hari kerja. Bahkan dua episode untuk satu hari kerja. Jadi bisa dalam satu waktu gitu ya? Dalam satu hari kerja itu harus menghasilkan kuota dua episode. Oh. Bedanya itu ya Bang? Bedanya sangat. Speednya lebih ini. Cuman kalau untuk kualitas, ya itu memang harus kita yang menjaga yang kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dari Mas Agus sendiri, berarti ngatur waktunya terus benar-benar ya? Gimana sih bagi waktu untuk keluarga atau untuk olahraga, maintenance-nya gimana? Nah, itu dia waktu itu membagi untuk keluarga itu yang memang pintar-pintarnya kita ya. Pertama, sekarang kita syuting berangkat dari rumah aja sekitar jam 9 atau jam 10, sampai jam 11. Kadang-kadang kita break syuting itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam, sampai rumah. Nah, jadi kadang-kadang ya memanfaatkan waktunya itu adalah saat hari Sabtu ketika anak saya tidak sekolah, ataupun hari Minggu. Dan itu waktu itu waktunya Minggu. Dan kebanyakan anak saya itu paling setiap pagi, setiap dia mau berangkat sekolah, dia pasti bangunin saya, meluk saya, cium saya. Kalau misalnya saya ini, saya anterin naik motor. Kadang-kadang kayak gitu. Berarti tiap hari tetap ada komunikasi? Oh harus, harus. Kita kan sekarang juga teknologi sudah mendekatkan orang sendiri. Kan rupanya ada video call, ada segala macem. Ya, bener. Nah kalau misalkan momen yang nggak terlupakan sendiri, bareng teman-teman nih, tiga sekawan itu. Gini, gini. Masalahnya bahwa di sini saya juga akan menemukan keluarga baru ya. Iya, bener-bener. Pasti kan, karena tiap hari ya. Tiap hari. Dan di sini juga orangnya kan sudah hampir kebanyakan dewasa. Maksudnya sudah tidak lagi ego dikedepankan. Jadi emang terpenting itulah. Karena ini kan kebutuhan endurance yang begitu panjang. Iya betul. Tahanan. Jadi bagaimana kita saling mengerti bagaimana beng-beng itu gimana. Kalau sutan si Matupang kalau lagi kusut gimana. Jadi kita masing saling-saling tahu sama tahu gitu. Jadi itu sih yang membuat kita memang keluarga. Drama-dramanya banyak, tapi ya yang namanya keluarga tetap balik lagi. Pernah nggak sih Mas? Sampai diem-dieman gitu antar pemain? Enggak pernah ya? Enggak lah. Enggak pernah. Kalau kesel-kesel sedikit gitu. Cuman abis itu kan berpikir. Maksudnya itulah. Maksudnya kedewasaan. Udah sekarang kan pemainnya hampir kebanyakan. Udah 40 kata seumurnya. Jadi udah tidak lagi seperti masa muda yang mengedepankan ego. Atau hemosi. Kalau sekarang sih udah lebih untuk kepentingan bersama. Jadi emang udah lebih... Lebih-lebih-lebih rileks ya. Lebih-lebih. Semuanya lebih menikmati ya. Kayak gitu sih. Mas Agus sendiri, perasaannya gimana nih bisa jadi bagian dari RCTI, keluarga RCTI ini? Kan udah lumayan lama juga kan? Ya itu dia. Makanya ini kayak endurance yang luar biasa banget. Ini seumur-umur saya juga bisa sinetron bisa sampai sejauh ini. Perjalanan itu juga buat saya adalah sebuah hal yang luar biasa gitu kan. Dari tim dunia terbalik itu ya. Buat saya itu sebuah hal yang luar biasa. Dari mulai tim kreatif ya. Pemain-pemainnya. Sutradaranya. Semuanya. Semuanya itu buat saya. Mereka bisa menjaga endurance itu. Endurance untuk dunia terbalik ini terus berjalan. Dan tetap menjaga konsistensi. Dan tetap memberikan yang terbaik. Apa yang kita punya pada hari ini. Berikan yang terbaik. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini. Ini yang terbaik yang bisa kita persembahkan. Oke. Ini bicara tadi Mas Agus. Bicara endurance sama konsistensi. Yang pertama saya mau tanya. Gimana kalau Mas Agus sendiri. Untuk menjaga endurance-nya tuh. Bisa tahan. Soalnya hobi sepeda juga Mas ya. Hobi sepeda. Apa itu atau ada yang lain. Penting untuk aktor gitu. Dia punya kegiatan lain selain. Shooting. Selain shooting. Ya mungkin hobinya kayak saya gitu. Bersepeda. Itu harus disiap-siapkan waktu itu. Dibisa-bisain waktu untuk saya bersepeda gitu. Karena. Untuk saya pribadi butuh sebuah dunia lain yang. Berbeda jauh sekali. Baik dari orang-orangnya. Maupun dari apa yang saya kerjakan gitu. Jadi kayak mungkin. Kalau saya biasanya shooting setiap hari. Dan ketemu dengan orang-orang ini. Saya harus punya dunia yang berbeda sekali gitu. Selain dari keluarga saya ya. Untuk merefresh juga ya Mas. Untuk merefresh. Untuk yang dibicarakan juga bukan tentang apa yang saya kerjakan. Tapi bicara hal-hal lain. Hal-hal kecil. Mungkin dari mulai. Group set sepeda. Mungkin dari rute. Rute ke arah ini. Rute ke arah itu. Atau. Aparel yang baru. Hal-hal yang berbeda sekali dengan apa yang saya jalanin setiap hari. Kenapa milihnya sepeda Mas? Enggak. Biasanya kan ada juga yang banyak jogging. Nah kalau olahraga. Menurut saya cuma ada olahraga itu yang terbaik. Itu kan pertama berenang. Iya. Berenang. Kedua itu sepeda. Kenapa mereka? Karena kan tidak ada impact. Kayak berenang itu kan gak ada impactnya. Beda sama lari itu masih ada impactnya itu. Mereka ada. Ya mungkin akan ada problem di persendian-persendiannya gitu. Kalau sepeda dan renang itu gak ada. Sangat gak ada. Dan kenapa saya milih road bike? Iya. Karena waktu dalam waktu 2 jam itu kalori yang terbakar bisa sampai 700 atau bahkan sampai 1000 kalori. Hanya dalam waktu 2 jam atau 2 jam setengah. Saya berangkat jam 6 pagi selesai jam setengah 9. Finish. That's it. Udah. Itu udah olahraga. Kalori yang terbakar udah. Kardio juga saya terjaga. Jantung saya terjaga dan segala macem. Itu kenapa saya pilih sepeda road bike. Beda dengan sepeda mountain bike. Mountain bike itu butuh waktu yang panjang. Berangkat pagi bisa pulangnya nanti malam. Harus cari gunung ya. Di gunung dan macem. Masuk di tengah hutan. Kalau road bike di kota cocok ya. Kalau untuk konsistensinya jaganya gimana tuh mas? Itu kan yang paling susah tuh. Komunitas. Komunitas. Harus punya komunitas. Gak bisa lu melakukan olahraga itu sendiri. Sendirian itu pasti akan musuh bosen itu akan sering banget gitu. Tapi kalau lu punya komunitas. Enggak. Lu punya lingkungan. Punya orang-orang yang berbicara tentang passion yang sama. Passion yang lain dari apa yang saya kerjakan. Passion yang bersepeda. Bagaimana menambah speed. Bagaimana... Macem-macem. Macem-macem banyak yang bisa dibicarain. Itu... Itu... Komunitas. Komunitas itu penting. Nah. Itu kan konsistensi Mas Agus dalam bersepeda. Kalau dalam berkarir. Nah. Gimana menjaga konsistensinya dari tahun 90-90? Kalau saya sangat simpel. Apapun yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pasti hasilnya juga akan sungguh-sungguh. Gak tahu kapan ya. Gak tahu kapan. Gak tahu kita yang akan menerima apa yang kita kerjakan. Atau nanti anak kita. Tapi apapun yang kita kerjakan pasti akan kembali ke kita. Hmm. Tapi kan gak. Kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Hmm. Hasilnya pun akan sungguh-sungguh. Tapi kan biasanya ada dong Mas. Berpuluh tahun gitu masih gak ada rasa bosannya sih jenuh. Kayaknya kerjanya. Nah itu dia. Bagaimana kita memilah-milah yang ada di kepala. Sebenarnya sih sangat gitu ya. Oh jadi... Ini hal yang penting. Ini hal yang tidak penting. Itu-itu kita harus bisa memilah-milah itu semua gitu. Jangan semuanya dicampurin aduk. Kalau dicampurin aduk selesai. Jadi... Mana yang harus prioritas gitu. Prioritas. Ini prioritas yang pertama. Ini prioritas yang kedua. Ini prioritas yang ketiga. Oh ini gak penting. Ngapain nih? Ini gak usah. Ini gak usah. Ini aja. Jadi bisa fokusnya juga penuh ya? Itu yang harus. Sama ya udah. Yang lainnya seperti yang Pak Agama bilang. Sholat. Dan kerjakan semua apa yang disunahkan sama Rasulullah. Kayak puasanya, ininya. Coba untuk mendekati itu. Sholat. Berdoa. Berdoa itu paling penting sebenarnya. Balance. Berdoa itu paling penting. Minta sama Allah. Ya itu sih sebenarnya. Minta sama Allah. Kemudahan gitu ya mas. Semuanya ya. Jadi ditenangkan hatinya lah. Macem-macem. Itu sih semua. Kalau modal utamanya nih. Menurut Mas Agus sendiri. Modal utama. Untuk terjun ke seni peran. Apa? Kalau menurut Mas Agus. Yang paling penting lah. Yang paling. Kita harus banyak baca. Harus banyak. Oh jadi berarti harus ketahuan. Harus upgrade. Penting sekali untuk seorang aktor. Sebuah kewawasan. Ya. Penting sekali untuk seorang aktor. Dia membayangkan sebuah situasi. Sebuah suasana. Itu dia harus. Dan. Itu yang terpenting. Maka ketika kita sering membaca. Nah itu kan pasti kita kan membayangkan sebuah situasi kan. Entah kita baca koran. Entah kita baca novel. Entah kita baca apa. Dan saya itu senang sekali memperhatikan orang lain. Hmm. Dari jauh gitu. Saya memperhatikan orang lain. Oh ini karakternya seperti ini. Itu saya sering. Dan bahkan. Dari itu kadang-kadang saya suka ambil. Hal-hal kecil. Detilnya dia. Dalam tokoh-tokoh yang biasa saya main tekan. Kayak gitu. Tuh dengerin. Walaupun kelihatannya. Actingnya ketawa-ketawa. Ya kan. Cuman sing-sing. Tapi tetep. Pengatuhannya tetep di upgrade. Tetep harus baca buku. Harus. Penting. Baca buku itu. Nomor satu sih ya. Dan alhamdulillah. Dari kecil bapak saya sudah membiasakan bahwa. Dalam setiap harinya itu kita. Saya itu minimal. Sejam atau dua jam. Membaca. Membaca apa saja. Hebat. Hebat. Yang terakhir nih mas. Pesen buat anak-anak muda. Karena kayaknya bakal yang nontonnya anak-anak muda nih. Pesennya buat anak-anak muda. Yang baru mau mulai karir. Atau yang mau terjun ke seni peran. Bisa disampaikan gak apa seni apa. Semuanya itu tidak ada yang seperti sulap. Nomor satu itu. Semuanya itu. Harus dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Itu yang terpenting. Kita nanam pohon mangga. Berbuahnya mangga. Gak mungkin berbuahnya duret. Dan lagi menanam pohon itu juga kan kita kasih pupuk. Kita potongin benaluknya. Kita kasih airnya. Dan itu gak boleh kebanyakan. Gak boleh kekurangan. Itu loh bagaimana kita membesarkan pohon itu. Juga bagaimana kita memperlakukan pekerjaan kita. Gak ada yang instan semuanya. Semuanya ada proses. Kesabaran itu. Nah kesabaran itu bukan berarti. Tapi kesabaran itu kalau buat saya adalah bagaimana kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Proses kita mencapai apa yang menjadi sebuah tujuan dari kita. Kesabaran kita menahan diri. Bagaimana semua-semuanya tertuju untuk ke arah sana. Itu yang disebut dengan kesabaran. Oke. Ya catat ya. Pesannya dari Mas Agus Kuncoro. Sebagai aktor yang sudah berhasil. Aktor senior. Jadi wajib dicatat. Ini juga masukan buat saya sih pribadi. Banyak yang bisa diambil. Oke kalau gitu Mas Agus. Thank you banget waktunya. Semoga makin sukses. Amin. Kita tetap menghibur dan mengedukasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!